Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan rumusnya Kita akan belajar cara Bagaimana membuat Sebuah Presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint Presentasinya kurang lebih seperti ini Rumus bangun datar Ini Bisa Dilihat Gimana bisa membuat Presentasi seperti ini Macam-macam bangun datar Misalkan kalian Menjadi seorang guru Bisa menjelaskan Macam-macam bangun datar Dengan media presentasi PowerPoint seperti ini Kira-kira bisa cara buatnya Ada gambar Animasi pesawat tadi Ini persegi Rumus persegi Rumus persegi panjang Seperti ini Bisa ya Buat seperti ini ya Oke Langsung saja Kita mulai Bagaimana caranya Untuk membuat PowerPoint Presentasi Menggunakan PowerPoint Yang kita buka Adalah Microsoft PowerPoint Kita buka terlebih dahulu Blank presentation Blank presentation Nah Ini ada Menu home Ini di klik dua kali ya Biar muncul menu-menunya ini Ya Klik-klik Nah Ada Disini satu Nomor satu Ada kotak ini Namanya Slide ya Kalau kita Klik kanan Kemudian new slide Di sini ada dua slide Jadi ada slide satu Slide dua Kita buat lagi Nah Seperti ini Ya Sekarang ada Empat slide ya Di sini Lima ya Ini Yang pertama Kita kasih judul Rumus Bangun datar Nah Di sini Nanti bisa ditulis Namanya masing-masing Ya Nah Seperti ini Sudah Bisa kan Nah Ditulis kelasnya juga Jangan lupa nanti ya Kemudian Kelas 6 A Atau 6 B Atau 6 C Nah Biar Tampilannya Tidak Polosan Seperti ini Kita buat Desainnya Kita atur Tampilannya Yang ada Disini Pilih Atau yang Menurut kalian Bagus Yang mana Terserah Nanti Nah Ini Slide satunya Seperti ini Slide duanya Kita buat Macam-macam Bangun Bangun Datar Nah Kelihatan ya Yang saya turunkan Nah Mulai dari Persegi Persegi Panjang Segitiga Ada apa lagi Jajat Jajat Trapezium Belah Ketupat Lingkaran Sudah itu saja ya Kalau ada yang lagi Nanti boleh ditambahkan lagi Di bawahnya Ya Nah Ini Macam-macamnya Disini Kemudian Kita bahas Satu-satu Dari macam-macam Slide kedua ini Kita bahas Satu-satu Di slide ketiga Dan seterusnya Ya Disini Slide ketiga Kalau tadi Slide kedua Disini Ada Ya itu Ada persegi Kita tulis disini Persegi Nah Untuk slide ketiga Kita ubah layoutnya Disini Menjadi Titel only Nah Biar Ya Ini layout ini ya Layout itu Titel only Dia hanya menampilkan judul Lalu tadi Titel and content Jadi ada judul Ada konten Atau ada isinya Kita pilih titel only Nah Dulu di kelas 5 Ini sudah Saya kira Nah Ini Cuma Mengulas lagi Supaya kalian Tidak lupa Nah Persegi Kita gambar Sebuah persegi Insert Ya Shapes Kemudian kotak Persegi Nah Sudah disini Di dalam persegi Itu ada Indikator apa Indikator itu Ini merupakan apa Yang sebelah sini Ya Garis ini namanya apa Namanya C C Ya Kita simpulkan Dengan huruf S Ya Gimana tadi Saya ulangi Insert Word Art Ya To insert Word Art Kemudian Buat ini Buat huruf S Nah Seperti ini Persegi Nah Sekarang Kita tulis rumusnya Masih insert Word Art lagi Kalau rumus persegi Kalau rumus persegi itu Ada apa Ada Keliling Ya Keliling Sama dengan 4 kali S Nah Ada lagi Luas Sama dengan S Kali S Nah Ini Rumus Persegi Kita Letakkan kiri Kita luruskan Biar enak Dibaca Dilihat Nah Ini Rumus persegi Ada lagi Disini Persegi Panjang Ya Yang slide Keempat Isi Per Segi Panjang Nah Kita Insert Sebuah Sebs Lagi Nah Ini Kalau tadi Persegi itu Ada S Ini Sisi Kalau persegi Panjang Masih ingat Ya Pembelajaran Matematika Kalian Ini Ada Yang Sisi Mendatar Ini Namanya Apa Ini Namanya Panjang Atau P Ya Ini Dikopi Atau Boleh Di Insert Lagi Word Paste Nah Ini Yang Berdiri Namanya Lebar Atau L Ya Sehingga Remusnya Ini Kita Copy Dari Sini Copy Dari Slate 3 Masuk Slate 4 Kita Paste Nah Kelilingnya Tinggal Kita Ubah Saja Kelilingnya Itu Panjang Ditambah Lebar Ditambah Panjang Ditambah Lebar Atau Kalau Kita Singkat Jadi Dua Kali Panjang Ditambah Lebar Sementara Sementara Luasnya Panjang Dikali Lebar Sudah Ini Ini Rumus Luas Rumus Bersih Panjang Keliling Dan Luas Nah Selanjutnya Kita Nanti Kalian Lanjutkan Untuk Yang Slate 5 Sampai Dengan Sampai Dengan Seterusnya Kalian Buat Ini Ya Segitiga Rumusnya Apa Kalian Bisa Cari Disini Gambar Segitiga Misalkan Ini Segitiga Nah Terus Jajar Genjang Jajar Genjang Itu Yang Mana Ini Jajar Genjang Untuk Slate 6 Jajar Genjang Kemudian Slate 7 Trapezium Trapezium Mana Trapezium Nah Ini Terus Bulah Ketupat Mana Bulah Ketupat Slate Berikutnya Bulah Ketupat Mana Bulah Ketupat Diamond Dan Lingkaran Di Slate Terakhir Kalian Bisa Masukkan Gambar Boleh Kalau Ini Kalau Tadi Kan Kita Ambil Dari Save Sini Kalau Kita Ingin Ambil Gambar Dari Luar Bagaimana Misalkan Ya Di Hapus Misalkan Kita Di Slate Terakhir Nah Ini Saya Siapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ini Kita Download Dulu Gambarnya Dari Ini Kemudian Klik Kanan Save Image As Untuk Download Ya Baru Di Save Sudah Kita Insert Kalau Tadi Save Ya Itu Kalau Mau Masukkan Gambar Di Picture Nah Tadi Download Di Picture Ini Ya Nah Ini Assalamualaikum Terima 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 Ini ya Boleh Kalian Kasih Animasi Ya Kalau Sudah Jadi Nanti Sudah Semua Sudah Sampai Slate Terakhir Boleh Kalian Kasih Animasi Di Transition Ini Jadi Transition Ini Adalah Animasi Untuk Perpindahan Slide Dari Slide 1 Ke Slide 2 Misalkan Ini Ada Split Di Nah Seperti Ini Slide Satunya Slide 2 Kita Pilih Yang Bulat Nah Atau Seperti Ini Slide Ketiganya Kalau Disini Kurang Bisa Ditambahkan Disini Ya More Disini Nah Ini Banyak Sekali Pilihannya Disini Misalkan Origami Nah Kayak Burung Terbang Ada Lagi Disini Airplane Busawat Busawat Nah Ini Sarang Lebah Ini Animasi Yang Pertama Itu Untuk Transition Perpindahan Slide Kemudian Animasi Yang Kedua Itu Animasi Untuk Konten Atau Isi Yang Ada Di Dalam Slide Disini Konten Atau Isi Yang Ada Di Dalam Slide Disini Misalkan Slide 1 Ada Bangun Datar Rumus Bangun Datar Ini Diklik Nah Ini Kemudian Kita Buat Animation Bisa Add Animation Ingat Yang Entrance Ya Kalau Entrance Ini Masuk Animasinya Masuk Jadi Yang Awalnya Gak Ada Nanti Jadi Ada Kalau Impesis Ini Bergerak Atau Bisa Berubah Warna Kalau Exit Ini Keluar Jadi Yang Awalnya Ada Jadi Gak Ada Kalau Motion Path Itu Bergerak Berpindah Sesuai Dengan Garis Ini Kita Pilih Yang Entrance Saja Ya Nah Seperti Ini Ini Diklik Misalkan Split Kemudian Ini Dipilih Swivel Misalkan Ini Nah Seperti Itu Ini Ini Juga Dipilih Flat Ya Ini Ya Kemudian Kemudian Ini Juga Persegi Kamu Kasih Animasi Juga Ini Nah Untuk S Nya Juga Bisa Dipilih Arahnya Ini Bisa Diubah Ya Misalkan Ini Kan Dari Bawah Kalau Kita Enggak Ubah Ini Dari Bawah Ini Kita Bisa Klik Dari Samping Kanan Atau Dari Atas Atau Dari Kini Atau Dari Pocokan Ya Sesuai Dengan Yang Ada Disini Ya Ini Bisa Juga Kita Buat Animasi Seperti Ini Juga Sama Ya Yang Betul Ini Sudah Sudah Saya Kasih Animasi Semua Ya Sekarang Kita Tampilkan Slidenya Kayak Awal Tadi Di Awal Tadi Layar Penuh Semua Semuanya Kelihatan Satu Layar Penuh Ya Disini Ya Itu Tinggal Diklik Slide So Ya Kemudian From Beginning Ya Atau Disini Ada Start From Beginning Bawahnya Itu Ada Keterangannya Ya Dalam Kurung F5 Jadi Bisa Pake Tombol Keyboard F5 Yang Di Atas Tombol Keyboard Itu Ada F1 F2 F3 F4 F5 Pilih F5 Atau Langsung Ini Aja Nah Seperti Ini Ya Bisa Kelihatan Rumus Bangun Datar Ini Diklik Ya Diklik Ya Kalau Klik Kiri Pake Mouse Ya Nah Ini Ditulis Namanya Nanti Sama Kelasnya Ya Macam Macam Bangun Datar Ya Ada Persegi Persegi Panjang Ini Kalau Kalian Nanti Menjelaskan Ya Misalkan Kalian Menjadi Guru Atau Ini Hanya Sekedar Contoh Haja Bisa Dikembangkan Nanti Kalau Kalian Jadi Ilmuwan Misalkan Dosen Atau Motivator Bisa Seperti Ini Nah Tampilannya Seperti Ini Oke Terima Terima Kasih Sudah Baik Ini Ya Nah Kalau Sudah Jangan Lupa Nanti Di Save Hasilnya Di Save Dan Ini Save Save As Komputer Tentukan Lokasi Penyimpanan Sudah Di Dokumen Atau Di DE Nah Disini MH Ini Save Nah Baru Tugasnya Nanti Dikirim Dibuka Lewat Ini Tadi MH Nah Ini Kalau Buka Dan Dimana Tadi Namanya Namanya Apa Tadi Nah Ini Rumus Bangun Datar Ini Yang Nanti Di Upload Dikirim Baik Terima kasih Atas Partisipasinya Anak Solih Dan Solihah Semoga Kalian Tetap Bersemangat Meskipun Belajar Di rumah Dan Semoga Yang Kalian Pelajari Hari ini Bermanfaat Untuk Hari ini Dan Kedepannya Ada Kurang Lebihnya Mohon maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.